Intro Wih! Lu liat tuman gerakannya, satet-satet kayak uler Apaan sih, Jack? Biasa aja, Jack Oh, waktu fans facing dari kecil Ah, berlebihan lu! Lu liat, no 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 Ini dilempar dari tengah, dong Maxon! 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 Lu nama tiba-tiba ngefans lu? Gua dari awal ngefans. Munafik lu! Lu yang munafik? Gua dari awal dari disini udah ngefans. Gua dari lahir ya udah ngefans. Gua dari embryo udah ngefans sama dia. Gua dari sel telur man! Maxon! Ayo Maxon! 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 Gua dari lu! Gua dari lu! Gua dari lu! Gua dari kecil lu! Gua dari kecil lu! Gua dari kecil lu! Apa? Mulai sekarang gua berhenti jadi budak lu bang! Kita sekarang Maxon Mania bang! Oh gitu? Ya gitu masa gini, mulai sekarang kita akan mengubandang kebebasan bang! Dan kita tidak akan terpengaruh oleh lu bang! Intinya kita tak akan pernah kembali lagi bang! Maxon! 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 Oh! Berarti gaji lu gak jadi lokasi ya. Dan su! Dan su! Dan su! Dan su! Lihat ini bang! Gua udah nge-brand foto lu! Gami panjang Mbak Gaji! Gami panjang Mbak Gaji! Gami panjang Mbak Gaji! Gami panjang Mbak Gaji! tapi gak apa-apa masih ada lapangan makasih 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 selamat datang kembali di basket life hari ini kita akan berhadapan dengan salah satu anak muda, wanita pemain basket potensial nasional Indonesia makasih 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 siapa nama langkah lu makasih makasih bisa berit makasih 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 siapa makasih siapa Maxime Maria Sutisna Maxime Maria Sutisna kamu tinggi berapa? 173 oh tinggi banget ya sepantaran lah sama gue hari ini lu akan berhadapan sama gue lu tau gue siapa? siapa ya? siapa ya? tau ya? kamu tau berapa hebatnya saya kan? enggak enggak asik ya berarti lu bisa ngalahin gue ya kita akan bermain 21 poin oke lu mau di fur atau enggak? makasih deh serius sih serius jangan sampai eh kalau lu menang lu dapet medal 5 kalau lu kalah lu gak dapet apa-apa lu pulang dengan penyesalan aja koru berapa? kita koru berjati back time eh biar ini yang ngetoin 21 poin lu mau di fur berapa? mau fur berapa? 10 lo yakin 10 ya? ya ken oke ayo berapa? 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 10 10 10 10 poin let's go 1 2 1 1 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 13 11 13 14 14 19 16 15 16 Terima kasih telah menonton! 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 Esami menonton! Megatikan menonton! Terima kasih telah menonton! empat tahun Oh siapa yang masukin ke klubnya sebenarnya aku diajak 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 sama ada salah satu temen aku jadi kita itu awalnya di Bulls main di Bulls habis tuh Bullsnya timnya rada-rada bubar gitu loh teman-temannya pada pindah terus ada yang berhenti main basket nah abis itu dia pindah warrior diajak ke Singapura oke nah terus orang aku bilang ya udah coba aja gitu kita juga tahu coach Romy Om Gepeng tuh teman orang tua aku juga iya jadi mamanya nggak apa-apa deh cobain aja eh akhirnya cocok sama timnya cocok sama coach Romy dan semuanya berangkat Singapura dan teruslah berlanjut sampai sekarang nama-nama-nama klub basket sekolah basketnya apa tuh Warriors basketball Academy Warriors Basketball Academy itu salah satu klub basket ngapain kotor tangan aku lagi mau promoin salah satu klub basket yang bisa kalian masuk ya itu ada dimana aja itu kalau sekarang di Jakarta Selatan ada di Bintaro ada cibur ada dan mau buka bentar lagi di Bali Oh banyak uangnya Romy Chandra enak kali hidupnya ya tapi memang dia salah satu pemain hebat juga dan setelah diberhenti basket akhirnya sukses juga menekuni menurut aku lebih bagus di buka Academy gini soalnya kalau dia jadi pelatih kayak gitu itu mungkin penghasilannya tidak sebesar ini ya mungkin ya tapi itu gosip aja gosip tapi kamu sama coach Romy sendiri gemblengan apa yang kamu dapat saya lebih coach Romy itu wawasannya besar ya karena pengalaman main basketnya besar dan lama ya aku belajar banyak banget dari skill aku belajar posisi satu sampai lima sama dia satu sampai lima kamu belajar itu semua Oke aku bisa main allround itu yang diajarin karena menurut dia sekarang era sekarang permainan itu enggak cuman satu posisi satu aja gitu enggak karena semua emang udah main rotasi jadi aku main satu sampai lima ya kalau emang posisinya aku bisa posterai post-up gitu ya post-up bisa main dalam main center bisa main luar nah ya aku tadi lihat dari permainan kamu tuh kan kamu tenang menghadapi tekanan ya dan kamu kamu cukup bisa membawanya dengan fun gitu ya kompetitif tapi fun itu dari mana itu bisa datang itu usia 16 kok bisa kayak begitu ya mungkin dari pengalaman aku juga ya dan juga pengalaman banyak yang sama coach Romy itu kita sering sama Warriors tight game terus aku berlatih dan menekuni cara bermain yang lebih tinggi dari aku jadi aku main di kategori umur yang ditua aku juga pengalaman main timnas waktu itu main DBL bertaku sih kayak DBL dan timnas itu salah satu yang ajang kompetisi yang sangat menempa mental aku gitu karena itu tuh pertandingan yang gore tuh penuh banget dan rasa gore tuh tiba-tiba gede aja padahal tuh gore cuman segitu iya 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 pertama kali kamu pernah nervous dulu pertama kali Iya pertama kali mungkin kalau yang timnas itu pertama kali banget aku sebelum itu tuh nggak pernah melayati ajang yang namanya daerah gitu aku belum pernah aku tiba-tiba langsung timnas berangkat ke Jordannya nah itu pertama kali kayak dek-dekan banget Iya kayak ada butterfly di perut ya butterfly kayak aduh ini gue main gimana ya aduh gila ini gore keren banget gitu kan iya iya terus kalau yang DBL itu dek-dekan karena gore penuh nggak pernah tuh nonton main ya digoreng penuh banget ramai banget ya kayak DBL seru banget tapi kamu nggak pernah nggak dalam satu kondisi yang kamu kepengen banget menang akhirnya kalah pernah nah itu kayaknya yang diajarin Mama ya itu aku diajarin Mama itu juga pernah kayak kepengen banget ya aku pengen di topscore nggak dapet pasti nggak dapet kalau Mama bilang kenapa karena Tuhan pasti akan memberikan kamu sesuatu yang kamu tidak ketahui Oke karena kalau kita kayak keinginannya itu Tuhan pasti nggak kasih itu karena kita kayak tujuannya itu doang tujuannya itu bukan main seluruhnya Iya you're not around the game you're not in the game Iya nanti itu biar jadi bonusnya ya bonus karena menang dan hadiah setelah setelah itu kayak yang pribadi itu bonus Iya betul karena itu bukan intinya banyak orang mengejar harta dunia tapi inti harta dunia itu kan hanya sebagai tambahan saja cuma kadang-kadang kita lupa ya itu bener banget makanya kalau kamu sendiri kali dalam karir kamu kamu itu kan tipikal aku lihat nggak bisa diim selalu mau latihan nambah-nambah terus alasannya apa seorang orang lain kan mesti dipaksa mungkin karena aku aku ini tuh kayak hak aku hak aku karena aku udah menyelesaikan kewajiban aku 8 tahun main piano dia udah menyelesaikan itu aku memenuhkan semua permintaan orang tuaku dan om aku dan aku lanjut dan melepaskannya semua di basket itu bentuk daripada ekspresimu di sana ya dan juga basket itu apa ya Om perjalanan itu aku suka prosesnya karena aku pasti enggak akan puas gitu aku pasti mau ngejar yang lebih-lebih dan aku tahu dengan aku udah disini orang lain tuh pasti mau ngejar juga kan aku nggak mau berhenti di situ aja aku nggak mau dikejar orang-orang aku maunya terus kompetitif kompetitif bagus kompetitif itu itu salah satu mental yang paling bagus untuk orang-orang sukses tapi tinggal bagaimana cara kita membawa kompetitif kita sportif atau tidak ya nah ini tinggal terakhir nih kamu di basket kamu kepengen mencapai apa mencapai kalau mencapai kayak aku mau mencapai semua target-target orang yang ditunjuk dituju kepada aku atau yang coach Romy punya target set buat kita satu tim Warriors aku pribadi aku mau ngejar itu aja misalkan kalau yang deket ini tuh kayak kejur Will kejur Prof gitu-gitu aku pengen kalau secara pribadi ya pokoknya semua kejuaraan yang aku bisa ikuti aku usahakan menang gitu oh kamu ingin rata bisa memenangkan semua kompetisi kalau kekalahan itu kan proses pembelajarnya deh jadi aku merasa kalau kita pun kalah di dalam proses kita ngejar sesuatu yang lebih besar ya nggak apa-apa kayak namanya belajar kamu suka prosesnya kamu sudah pernah mengalami proses bersama laki-laki patah hati Aduh belum kan ya itu tantangan terbaru nanti kalau udah basket ya Oke tepuk tangan untuk Max ya luar biasa loh anak semua seumuran 16 tahun dengan pemikirnya luar biasa ini inspirasional banget buat cewek-cewek yang suka main basket luar sana tidak ada batasan untuk kalian berekspresi dan mengembangkan karir kalian sesuai dengan passion yang kalian suka apalagi bola basket sesuai kita dengan motonya we love this game di sini kita berkumpul di sini kita sama-sama merasakan yang namanya kenikmatan dalam berproses Oke kita kasih dulu hadiah buat Maxim ini kebetulan kami ada sponsor ya dari Burger Bangor bukan bukan ini ada merchandise buat kamu dan semoga menikmati yes Oh bukan umpah motos basket sombong jersi nggak ada jersi jersi kasih jersi tambahan karena dia ngalahin gua dan kita punya medali emas untuk kamu setelah ini kita akan celebrate your win oke di pebasket sombong tepuk tangan untuk Maxim mana-mana-mana kasih dengan ini saya nombatkan Maxim sebagai bintang tamu tersombong tersebut Hektim sebagai bintang tamu tersombong Mana? Mana? Tunggu dulu tahan, tahan